NSHBA Season 318, Kurang Moral Menyebabkan Asap Pada saat yang sama ketika Longchen dalam perjalanan kembali ke Akademi Cakrawala Tinggi, berita tentang apa yang terjadi di Konvensi 9 Prefektur menyebar ke seluruh dunia seperti kilat. Alasan yang sangat besar mengapa berita ini bisa menyebar begitu cepat adalah karena perusahaan perdagangan Huayun dipercaya oleh Longchen untuk menyebarkan berita ini ke mana-mana. Pada saat itu, Suan Ming melompat kaget ketika Longchen memintanya melakukan ini. Perusahaan perdagangan Huayun tersebar di seluruh dunia abadi. Menyebarkan informasi ini akan menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa monster akan mengarahkan pandangan mereka pada Longchen. Di dunia abadi, semakin besar ketenaran seseorang, semakin banyak penantang yang mereka miliki. Itu karena cara tercepat untuk mendapatkan ketenaran adalah mengalahkan seseorang yang bahkan lebih terkenal. Karena pengaruh perusahaan perdagangan Huayun benar-benar besar, berita bahwa Longchen telah membunuh murid N Puda pasti akan menyebabkan keributan. Longchen mungkin akan menghadapi penantang yang tak terhitung jumlahnya begitu kata ini sampai kepada mereka. Suan Ming memperingatkan Longchen tentang ini dan untuk mempertimbangkan kembali, tetapi Longchen mengatakan semakin besar keributan, semakin baik. Justru itulah yang dia inginkan. Karena dia sangat yakin, Suan Ming dengan cepat mengatur segalanya. Perusahaan perdagangan Huayun memiliki jaringan informasi mereka sendiri. Ketika mereka ingin mengumumkan sesuatu, kecepatan penyebarannya tidak terbayangkan. Seluruh dunia abadi menerima berita ini dalam waktu singkat. N Puda adalah sosok dengan banyak ketenaran bahkan mempertimbangkan seluruh dunia abadi. Bagi seseorang untuk membunuh murid favoritnya tepat di depannya benar-benar besar. Oleh karena itu, nama Longchen tersebar di setiap sudut dari sembilan langit dan sepuluh tanah. Hahaha, saya tahu bahwa saya akan segera mendapatkan kabar dari Anda. Anda bahkan membunuh murid N Puda. Kamu punya nyali? Hahaha. Petik 2 Seorang pria berambut panjang dengan busur di punggungnya terbang di udara dengan pedang terbang. Dia tampan, dengan sisa lemak bayi yang masih tersisa di dagu bawahnya. Dia memegang batu giok fotografi, dan melihat video di dalamnya, dia tertawa. Orang ini adalah Monian. Jika Longchen melihat Monian saat ini, dia pasti akan merasa terkejut. Aura Monian saat ini dalam dan berat. Tatapannya seperti listrik. Dia telah mencapai alam empat puncak pertengahan. Adapun busur di punggungnya, itu memiliki aura yang menakjubkan. Saat dia melaju di udara, raungan samar binatang purba bisa terdengar dari tali busur. Kamu, jika kamu punya nyali, diamlah. Mari kita lihat apakah aku bisa mengalahkan bolamu sekarang juga. Saat Monian terbang di udara, tidak jauh darinya ada banyak ahli yang mengejar dan mengutuknya. Bagaimana keluarga Guanlong Huo kami menyinggungmu? Anda berani merampok kuburan leluhur kami. Aku pasti akan mencabik-cabikmu jika aku menangkapmu. Berhenti di sana. Anda tidak bisa pergi. Setelah menyinggung keluarga Huo kami, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari prefektur Yauhua. Ada ratusan dewa surgawi mengutuk Monian. Namun, Monian tampaknya tuli terhadap tangisan mereka. Bahkan dewa surgawi tahap akhir benar-benar diabaikan olehnya. Anak kecil, tidak buruk. Anda memiliki kekuatan seperti itu di alam api surgawi. Apa yang akan terjadi jika Anda mencapai alam empat puncak? Kamu masih tegar seperti biasanya, tapi ada apa dengan pakaian pengemis itu? Nah, status Anda pasti akan melambung setelah ini. Tidak bagus, saya harus bekerja keras. Di benua surga bela diri, Anda selalu menekan saya. Di sini, di dunia abadi, Anda harus menjadi orang yang mengikuti saya. Jarang surga memberi saya kesempatan untuk membalik timbangan. Saya harus menangkap kesempatan ini dan tidak membiarkannya mengejar. Melihat pertarungan Longchen melawan Ku Uya dan Guiyun, Monian bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia berbalik dan berteriak kepada orang-orang di belakangnya, Hei, berhenti mengejarku. Bahkan jika Anda bisa mengejar, Anda tidak bisa mengalahkan saya. Katakan saja jika Anda memiliki musuh dan jika musuh memiliki beberapa batu nisan yang menarik. Aku akan membantumu membalas dendam, oke. Pedang tajam akan memenuhi udara gunung yang tinggi dan mengjulang. Di puncak gunung ini ada pedang, dan diarahkan ke langit. Jutaan bintang berputar mengelilinginya. Namun, ketika sinar matahari jatuh ke tanah, pedang raksasa itu menghilang. Sebaliknya, hanya ada dunia yang runtuh. Dari bawah melihat ke atas, seolah-olah mereka melihat gunung berapi meletus dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga hukum ruang waktu dilanggar. Itu membentuk arus yang meledak ke langit. Dari atas melihat ke bawah, itu seperti jutaan pedang telah dipadatkan menjadi pedang sungai berbintang yang menusuk ke bumi. Kehendak pedang dao terus-menerus menghancurkan hukum dunia. Dalam domen ini, tidak ada tau lain yang bisa masuk. Tidak ada hukum lain yang bisa mengganggu. Yang ada, hanyalah kehendak pedang. Puncak pedang terkubur. Legenda adalah bahwa disinilah leluhur pedang mengubur pedangnya. Leluhur pedang dao ini adalah salah satu leluhur surgawi era terpencil. Itu adalah keberadaan yang menakutkan, tetapi apapun yang berkaitan dengan era sunyi itu kacau dan tidak jelas. Menurut teks, zaman dahulu adalah awal dari dunia kultifasi, sehingga disebut zaman awal. Dengan kata lain, hanya di zaman dahulu kultifasi dimulai. Dikatakan bahwa semua teknik kultifasi dan keterampilan pertempuran pada waktu itu adalah bentuk embryonik yang paling primitif. Begitu banyak waktu telah berlalu sehingga semuanya kacau. Namun, era sunyi bahkan lebih jauh ke belakang. Itu adalah era kekacauan, di mana umat manusia berada di bagian bawah rantai makanan. Tidak ada catatan tertulis tentang seperti apa kehidupan saat itu. Hanya beberapa mural kuno yang menggambarkan betapa sulitnya hal-hal saat itu. Era sunyi adalah waktu binatang buas. Kemanusiaan nyaris tidak ada di antara celah-celah. Dikatakan bahwa Jiuli, Heaven Eye, Fallet Blood, dan ras kuno lainnya dapat ditelusuri kembali ke zaman dahulu kala. Tetapi lebih jauh ke belakang tidak mungkin untuk dilacak karena tidak ada catatan untuk mereka ikuti. Adapun puncak pedang terkubur, itu berasal dari leluhur pedang era terpencil. Legenda ini hampir mustahil untuk dipercaya, tetapi tidak ada yang berani mempertanyakannya. Puncak pedang terkubur adalah tanah suci di dalam sembilan langit dan sepuluh tanah. Sepanjang miliaran dan miliaran tahun sejarah dan pertempuran dunia abadi, tidak ada yang berani menantang puncak pedang terkubur. Itu adalah tanah suci bagi para pembudidaya pedang. Siapapun yang berani menghujat puncak pedang terkubur akan menyinggung setiap pembudidaya pedang di dunia. Dikatakan bahwa leluhur pedang memahami pedang dao di era yang sunyi, dan karena kurangnya diagram dan bahasa, tidak ada yang mampu memahami pedang dao ini selama puluhan ribu tahun. Oleh karena itu, leluhur pedang akhirnya mengubur dirinya dengan pedangnya, menggabungkan jiwanya ke dalam pedang dao, menawarkan pedang dao kepada semua pembudidaya untuk dipahami. Selama pembudidaya pedang masih ada, kehendak leluhur pedang tidak akan terhapus. Itu akan selamanya ada di dunia ini. Pembudidaya pedang yang tak terhitung jumlahnya datang ke puncak pedang terkubur untuk memberi penghormatan. Tetapi sebagian besar dari mereka memiliki bakat yang terbatas dan hanya bisa tinggal di bagian bawah gunung. Jika mereka bisa mencapai pinggang gunung, mereka akan diterima di gerbang puncak pedang terkubur, dan ahli pedang akan memberi mereka petunjuk tentang pedang dao. Di puncak gunung ada sembilan set langkah, dan ini adalah tempat latihan pamungkas di puncak pedang terkubur. Di tangga ketiga adalah seorang pria dengan pedang di punggungnya, melihat batu giok fotografi di tangannya. Tangannya, yang biasanya stabil seperti batu, gemetar. Bos, Zifeng akan segera menemukanmu. Melihat sosok di batu giok fotografi, mata Yue Zifeng berubah berkabut. Setelah setahun, dia akhirnya mendapatkan beberapa informasi tentang bosnya. Mengambil nafas dalam-dalam, Yue Zifeng melangkah ke tangga keempat. Pada saat itu, pedang ki yang sombong menebasnya dari segala arah. Dia langsung ditenggelamkan oleh pedang ki yang tak ada habisnya itu. Bab 3171 Teman Lama Benua Surga Bela Diri 1 Bos, sudah setahun. Aku akhirnya mendapat kabar darimu. Air mata panas tumpah dari mata Gu Oran saat dia melihat batu giok fotografi di tangannya. Dia telah sangat dewasa, dan tatapannya sekarang tegas dan teguh. Dia tidak lagi memiliki penampilan tua yang licin dan cerdik. Dalam satu tahun, di Heavenly Dragon Divine Armor Cho Lege, dia telah mengalami banyak hal. Begitu Xie Kian Kian membawanya masuk, dia tidak lagi menerima bantuan lebih lanjut darinya. Dia tahu kekurangannya sendiri. Dia tidak cukup mandiri. Setelah tiba di dunia abadi, dia menemukan bahwa tanpa Longchen, dia adalah sampah. Dia tidak ingin tinggal sampah, dan dia ingin berdiri sendiri. Oleh karena itu, satu tahun ini, dia telah menderita banyak masalah dan cobaan. Justru karena inilah dia secara paksa ditempa menjadi seorang pria baja. Tidak pantas bagi kita untuk pergi ke sana. Petik 2. Tidak ada yang tidak pantas tentang itu. Saya hanya satu ujian lagi untuk menjadi guru surga. Ujian berikutnya dalam tiga bulan, dan saya tidak bisa menunggu selama itu. Kita harus membunuh lebih banyak lagi binatang iblis, bahkan yang lebih kuat. Kemudian kita bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Setelah hanya mendapatkan sup begitu lama, bukankah kamu sedang ingin makan daging? Petik 2. Ya, tetapi perginya begitu banyak dari kita akan menyebabkan ketidakpuasan di antara para master surga lainnya. Selanjutnya, binatang iblis itu semuanya berada di alam dewa surgawi. Beberapa bahkan akan berada di tahap akhir. Jika sesuatu terjadi, siapa yang peduli dengan ketidakpuasan para master surga lainnya? Mereka tidak memiliki kemampuan nyata dan hanya menempati area itu tanpa bayaran. Kami akan menunjukkan kekuatan kami. Mulai hari ini, kita akan makan daging juga. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Tiga bulan terlalu lama, adapun bahaya, semuanya berbahaya. Bos pernah berkata bahwa peluang ada di dalam bahaya. Seseorang yang tidak mengambil risiko tidak akan menjadi kaya. Jika kita terus berbaris di belakang mereka, kita hanya akan memakan omong kosong mereka. Berhentilah membuang kata-kata dan kirimkan pesanan saya. Petik 2. Ya, orang itu berbalik dan pergi. Setelah itu, Guoran mencengkeram batu giok fotografi dan bergumam pada dirinya sendiri. Bos, saya sudah menerima beritanya. Tunggu sedikit lebih lama, setelah armor pertempuran naga iblisku selesai, aku akan datang mencarimu. Instruktur Xia Chen, ujian akan datang. Sebagai penguji, Anda harus sampai di sana terlebih dahulu. Petik 2. Di dalam spirit rune pavilion, Xia Chen berdiri di lotengnya sendiri, memegang batu giok fotografi. Sudah setahun. Sudah lama saya bertanya-tanya, tetapi akhirnya saya mendapat kabar dari Anda, Bos. Saudara dari Dragonblood Legion, apakah kamu masih baik-baik saja? Setelah melihat batu giok fotografi di tangannya, pikiran Xia Chen dipenuhi dengan gambar para prajurit Dragonblood berkumpul sekali lagi. Selama tahun ini, setiap kali dia tidur, dia akan dibangunkan oleh mimpi buruk melihat prajurit Dragonblood sekarat. Dalam mimpi buruk itu, cakram formasinya gagal, dan ketika dia mencoba membentuk segel tangan, dia menemukan bahwa tangannya membeku. Dia hanya bisa menyaksikan saudara-saudaranya meninggal. Dia bersumpah untuk tidak membiarkan sejarah terulang kembali. Dalam satu tahun ini, ia berhasil selangkah demi selangkah mendaki jalan keluar dari menjadi pekerja ke tahta anggota nomor 1 Spirit Rune Pavilion dari generasi junior. Bahkan pemilihan murid adalah sesuatu yang dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Dia bukan lagi pekerja yang diteriaki. Ia juga bisa dikatakan sebagai sosok yang berpengaruh di daerahnya. Sama seperti Longchen, dia telah mencoba menyebarkan namanya sehingga Dragonblood Legion bisa berkumpul sekali lagi. Hari ini, dia sangat emosional sehingga dia hampir menangis. Dia ingin memberitahu Longchen. Bos, Xia Chen tidak berguna saat itu. Tapi saya tidak akan membiarkan sejarah terulang. Aku pasti akan melindungi setiap prajurit Dragonblood. Instruktur Xia Chen. Murid yang melapor kepadanya memanggil ketika dia melihat bahwa Xia Chen tidak bereaksi padanya. Saya tahu, Xia Chen melambaikan tangannya, mengambil napas dalam-dalam, dia menyeka air mata dari sudut matanya. Bos, tunggu aku. Aku akan segera menemukanmu. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Xia Chen mengepalkan tinjunya dan melihat kekejauhan. Raungan yang menakutkan membelah udara. Ini adalah binatang iblis ganas seukuran gunung, dan itu sudah mencapai tingkat Dewa Surgawi. Namun, aumannya dipotong oleh kepalan tangan raksasa di kepala. Setelah itu, seekor raksasa menggigit lehernya, melahap darahnya. Kidarah raksasa itu kemudian melonjak gila-gilaan. Dia bahkan lebih besar dari gunung. Raksasa ini adalah Wilde. Wilde memiliki dua tanduk di kepalanya, dan mereka ditutupi dengan tanda emas sekarang. Bintik-bintik juga muncul di dahinya. Seribu mil jauhnya berdiri dua pria besar yang sedang mengamatinya. Meskipun mereka telah menyembunyikan kidarah mereka, tanda berwarna darah berkedip di mata mereka. Seolah-olah mata itu mampu menembus kosmos. Long Chen itu seharusnya yang disebutkan oleh raja. Haruskah kita memberitahunya? Kata salah satu pria itu, menatap batu giok fotografi dengan serius. Wilde telah berada di sini selama setahun, tetapi dia sangat tidak patuh. Dia terus berteriak bahwa dia harus menemukan saudaranya Long, dan amarahnya semakin memburuk. Sepertinya dia mulai membenci mereka. Meskipun mereka berasal dari ras yang sama dan mereka secara alami tidak akan menyakitinya, Wilde tampaknya berpikir bahwa karena mereka tidak akan membiarkannya menemukan Long Chen, mereka tidak berada di pihaknya. Hanya Long Chen yang ada di sisinya. Mari kita perlahan-lahan. Dibandingkan dengan raja kita, Long Chen terlalu lemah. Dia tidak cocok untuk memanggil saudara raja kita. Selain itu, raja darah surgawi radiansnya belum terwujud, dan lambang kehidupan ras blut barbarian belum terbangun. Kita masih belum bisa melihat masa depan raja kita. Membiarkannya keluar sekarang terlalu berbahaya. Jalan untuk menjadi raja terlalu lambat. Kita hanya bisa membicarakan ini nanti, kata yang lain. Tapi raja semakin memusuhi kita. Ini bukan hal yang baik. Lebih jauh lagi, dia telah menolak untuk meninggalkan garis keturunannya dengan para wanita dari ras kita. Apa yang harus kita lakukan? Raja seharusnya sudah lama matang dan bisa bereproduksi. Tapi kecerdasannya belum tumbuh dalam hal itu. Legenda memang mengatakan bahwa semakin murni garis keturunan, semakin rendah kecerdasannya. Raja kita ini benar-benar bodoh, jadi garis keturunannya pasti sangat murni. Mungkin itu mungkin kembali ke garis keturunan kuno. Bagaimanapun, uh, kita hanya bisa terus menonton. Begitu dia membangunkan lambang blut barbarian dan dapat melindungi hidupnya, jika dia masih menyebabkan keributan seperti itu, kami akan mengirim orang bersamanya untuk pelatihan, kurasa. Hanya melihatnya seperti ini bukanlah solusi. Melihatnya berjongkok dan melahap binatang itu, mereka berdua menggelengkan kepala. Mereka telah memberitahunya jutaan kali untuk pertama-tama mengedarkan ki darahnya dan mengaktifkan tanda darahnya sebelum menghonsumsi daging. Itu akan membuatnya lebih mudah menyerap daging. Tapi Wilde tidak pernah ingat. Bab 3172 Teman Lama Benua Surga Bela Diri 2 Ini adalah hutan yang tenang dengan pohon-pohon mengjulang yang menutupi langit. Ini adalah dunia malam yang konstan, domain ras moon-holding heavenly wolf. Bentuk kehidupan lain tidak berani mengambil setengah langkah ke domain ini karena mereka akan dibunuh tanpa ampun. Dominasi dan perlindungan ras ini terkenal di seluruh dunia abadi. Di puncak gunung adalah serigala raksasa yang seluruh tubuhnya berwarna putih. Itu tergeletak di tanah, dan di belakangnya ada bulan berwarna darah. Itu hanya tergantung di sana, tidak bergerak. Bulan itu adalah warisan suci dari ras moon-holding heavenly wolf. Saat cahayanya jatuh ke dunia ini, itu memberi makan serigala salju. Serigala salju ini tampak tertidur seolah-olah dalam pelukan seorang ibu. Kabut darah perlahan memasuki tubuhnya. Ini tentu saja salju kecil. Saat itu, ketika sembilan pemburu dunia bawah turun dan menyerang, salju kecil dikirim melalui istana abadi ke dunia abadi. Sembilan pemburu dunia bawah itu dibunuh oleh Longchen, tetapi yang lain menemukan Little Snow, dan ketika mereka menyadari bahwa Little Snow berasal dari ras moon-holding heavenly wolf, mereka ketakutan. Mereka buru-buru mengirim Little Snow pergi. Saat itu, salju kecil terluka parah, jadi mereka tidak berani berlama-lama. Jika Little Snow mati di depan mereka dan ras moon-holding heavenly wolf menemukan ini, mereka akan hancur. Mereka bahkan tidak mencari ras moon-holding heavenly wolf untuk berterima kasih kepada mereka dan berutang budi kepada mereka. Mereka hanya berharap hubungan mereka tidak memburuk. Karena itu, mereka segera mengirim Little Snow. Namun, bahkan ras moon-holding heavenly wolf tidak menyadari bahwa telur kaisar serigala mereka telah jatuh ke pesawat yang lebih rendah, yang kemudian diambil alih oleh Little Snow. Tidak heran mereka tidak dapat menemukannya bahkan setelah mencari di seluruh dunia abadi. Setelah itu, leluhur-leluhur ras moon-holding heavenly wolf menggunakan kemampuan surgawi untuk mencari melalui ingatan Little Snow. Ketika dia menemukan bahwa Little Snow tidak lebih dari Scarlet Flame Snow Wolf dari dunia vana, dia terkejut. Dia tidak tahu bagaimana mungkin itu bergabung dengan telur kaisar serigala. Kaisar serigala sejati telah mati, dan salju kecil sekarang mengendalikan tubuhnya. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin jiwa dari dunia vana memiliki tubuh kaisar serigala? Namun, bahkan jika jiwa itu bukan yang asli, itu tidak mengubah fakta bahwa salju kecil sekarang adalah keturunan kaisar serigala. Bahkan jika itu adalah manusia yang mengendalikan tubuh ini, mereka masih akan menjadi anggota ras serigala surgawi moon-holding. Rahasia ini hanya diketahui oleh Patriark Ras. Dia tidak membocorkan ini kepada siapapun. Dia berdiri di kejauhan, menyaksikan dengan tenang saat Little Snow menyerap esensi bulan. Dia kemudian tersenyum. Little Snow sekarang adalah harapan terbesar dari ras moon-holding heavenly wolf. Dia merasa jauh lebih baik tentang masa depan. Patriark, kami akhirnya menemukan kabar tentang Long Chen itu, lapor seorang pria parubaya. Oh, Anda sudah menemukannya. Sang Patriark sedikit terkejut. Setelah menyelidiki ingatan Little Snow, dia tahu bahwa Long Chen adalah orang yang paling ingin ditemukan Little Snow. Tanpa pilihan lain, Sang Patriark terpaksa menggunakan formasi untuk menyegel Little Snow dan membuatnya tertidur lelap sehingga bisa menyerap esensi ini tanpa khawatir. Mereka telah lama mencari Long Chen, tetapi mereka tidak memiliki cabang. Mereka semua terkonsentrasi di sini. Karena itu, mereka memiliki sedikit kontak dengan dunia luar. Sudah setahun sejak mereka mulai mencari tanpa hasil. Namun, Patriark sudah lama mengharapkan ini. Dunia abadi sangat besar, dan mereka tidak memiliki jaringan informasi yang baik. Menemukan Long Chen seperti menemukan jarum di lautan. Dia tidak punya banyak harapan. Setelah satu tahun, dia hampir melupakan masalah ini. Tapi mereka benar-benar telah menemukannya. Pria parubaya itu menyerahkan batu giyok fotografi kepadanya. Long Chen ini tidak buruk. Dia benar-benar membunuh murid Npuda tepat di depannya. Dia pria sejati. Sang Patriark memandangi batu giyok fotografi. Ketika dia melihat Long Chen melawan Guiyun dan Kuuya, ekspresi kaget perlahan muncul di wajahnya. Patriark, apakah kamu juga mengenali potensi menakutkannya? Tanya pria parubaya itu. Sang Patriark menarik nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Potensinya adalah satu hal. Anak kecil ini adalah pewaris bintang sembilan. Petik dua. Apa? Mustahil. Bagaimana pewaris bintang sembilan dapat menggunakan teknik kultifasi lainnya? Auranya juga sangat berbeda. Mempertimbangkan ikatan mendalam kami dengan pewaris bintang sembilan, bagaimana mungkin saya tidak tahu. Tanya pria parubaya itu. Sang Patriark terus menonton. Dia memberi perhatian khusus pada cara Long Chen memegang pedang hitamnya dan dengan arogan memandang rendah semua yang lain. Tatapan ini pasti sama. Saya tidak tahu ada apa dengan teknik kultifasinya, tetapi dengan tatapan itu, saya yakin dia adalah pewaris bintang sembilan. Petik dua. Nada suaranya sangat percaya diri. Jika Long Chen hadir, dia pasti akan terkejut. Bahkan hal seperti itu bisa menjualnya. Tidak heran dia begitu keras kepala untuk membunuh Guiyun bahkan ketika Npuda muncul. Itu sangat sesuai dengan karakter pewaris bintang sembilan. Patriark, jika dia pewaris bintang sembilan dan belum ditemukan oleh sembilan pemburu dunia bawah, mengapa kita tidak membawanya ke sini? Sang Patriark melambaikan tangannya. Long Chen menciptakan teknik kultifasinya sendiri untuk menutupi aura teknik kultifasinya yang sebenarnya. Bahkan manifestasinya telah berubah. Cukup untuk menipu orang lain. Ahli waris bintang sembilan hidup untuk bertarung, seperti kunpeng yang membubung ke langit dan melepaskan diri dari segala batasan. Dia harus menjaga ketajaman ini. Jika dia dibawa ke sini untuk kehidupan yang damai, keinginannya akan mundur. Saya selalu bertanya-tanya mengapa telur kaisar kita akan jatuh ke bidang yang lebih rendah. Tampaknya semuanya berkat takdir. Dari ingatan Little Snow, aku juga melihat seorang pria dengan darah Raja Belut Barbarian dan seorang gadis dengan tanda ras iblis asli. Sekarang saya memikirkannya, he he, saya mengerti. Apakah orang tua penyapu dari Akademi Cakrawala Tinggi itu masih hidup? Petik 2 Ya, bagus. Jika dia bisa mengizinkan pewaris bintang sembilan untuk bergabung, maka dia pasti akan melindunginya. Long Chen tidak dalam bahaya. Petik 2 Setelah berpikir sejenak, Sang Patriark menambahkan, bangun Little Snow besok. Beritahu dia tentang Long Chen dan jika dia ingin bergabung dengannya, dia harus membangkitkan manifestasi bulan darah. Dipahami, pria parubaya itu pergi. Sang Patriark memandang Little Snow di kejauhan dan tiba-tiba tertawa. Hari ini akhirnya datang. Dunia ini akan berubah. Ras Moon Hauling Heavenly Wolf akhirnya akan menyambut fajar era baru. Bab 3173 teman lama dari benua surga bela diri 3. Di sudut gelap berdiri sosok halus. Memegang batu giyok fotografi, melihat sosok yang dikenalnya itu, dia tidak bisa menahan air matanya untuk tidak menetes. Dia adalah Dong Mingyu. Setelah bergabung dengan Sekte Kegelapan, dia telah menjadi murid tituler dari Master Sekte, Ye Wusheng. Mereka memiliki kesepakatan. Hanya sekali dia secara pribadi memotong kepala En Puda dan memberikannya kepadanya, dia akan memenuhi syarat untuk memanggil tuannya dan menjadi murid sejatinya. Ye Wusheng adalah penguasa Sekte Kegelapan, tetapi dia tidak pernah menerima murid pribadi apapun. Sekte Kegelapan dipenuhi dengan jenius yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang memasuki matanya. Jangankan murid sejati, dia bahkan tidak memiliki murid tituler sebelum Dong Mingyu. Dia adalah satu-satunya. Dalam satu tahun, Dong Mingyu telah menjalani pelatihan paling keras. Ketekunan dan tekadnya bahkan menggerakkan Ye Wusheng yang sedingin es. Namun, dipindahkan hanya menyebabkan dia meningkatkan kesulitan pelatihan muridnya. Pelatihan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh manusia, tapi Dong Mingyu tidak pernah mengeluh, dia juga tidak pernah menyerah. Dia bertahan. Ada banyak waktu ketika hidupnya dalam bahaya selama pelatihan itu. Namun, hatinya masih seperti air. Hanya ketika dia melihat batu giyok fotografi ini, dia bersembunyi di sudut dan menangis. Kakak Long Chen, akhirnya aku bisa melihatmu lagi. Air mata mengalir di wajahnya. Di seluruh dunia ini, Long Chen adalah satu-satunya orang yang dia anggap keluarga. Long Chen lah yang menyeretnya keluar dari dunia gelap itu dan menunjukkan cahaya padanya. Dia adalah apa yang telah menunjukkan padanya apa itu kehangatan. Di antara semua kekasih Long Chen, Dong Mingyu adalah orang yang merasa paling khusus tentang Long Chen. Dia merasakan ketergantungan pada Long Chen yang tidak bisa dijelaskan. Sebagai seorang pembunuh, Anda membiarkan sesuatu menggetarkan hati dao Anda dan memengaruhi emosi Anda. Jika musuh sedang menunggu, mereka akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk membunuhmu dalam keadaan ini. Petik 2. Suara fana seorang wanita terdengar di dalam kegelapan, dan dia muncul tanpa mengeluarkan suara. Pakaian hitamnya yang ketat dan sepatu bot kulitnya memeluk lekuk tubuhnya yang indah dengan erat. Dia seperti macan tutul yang bersembunyi di kegelapan, cantik dan berbahaya. Dia muncul sepenuhnya secara alami, seperti utusan kegelapan, datang dan pergi tanpa suara. Tuan Sekte, bukankah kamu mengatakan bahwa setiap orang memiliki nasibnya sendiri, dan begitu digenggam, tidak ada jalan keluar. Dia adalah takdirku. Semua usahaku adalah untuknya. Dia adalah segalanya bagiku. Dong Mingyu menyeka air matanya. Wanita ini justru pembunuh mengerikan yang membuat banyak orang gemetar hanya dengan mendengar namanya, Ye Wusheng. Ye Wusheng menggelengkan kepalanya sedikit dan perlahan berjongkok. Sepasang mata yang indah menatap Dong Mingyu dalam kegelapan. Seorang pembunuh harus tanpa emosi. Yah, itu hanya pandangan orang-orang yang direndahkan itu. Jika seseorang tidak memiliki emosi, mereka tidak akan memiliki keinginan dan dorongan untuk maju. Long Chen ini tidak buruk. Dia memiliki potensi yang sangat besar, tapi dia masih berada di alam Divine Flame. Kecepatan kultifasinya terlalu lambat. Di sisi lain, Anda telah mencapai alam empat puncak pertengahan. Tapi aku fokus mengajarimu seni pembunuhanku, bukan meningkatkan wilayahmu. Agar Long Chen masih tertinggal jauh, dia mungkin akan terlempar jauh di belakangmu di masa depan. Petik 2 Sekte Master, kamu tidak mengerti dia. Bakatnya tak tertandingi. Jika dia ingin meningkatkan wilayahnya, dia pasti akan menyusul dalam sekejap. Bahkan jika kultifasinya lambat, itu tidak berarti apa-apa. Begitu aku membunuh En Puda dan menyelesaikan misi Master, aku akan pergi mencarinya. Saya akan menghabiskan seumur hidup untuk melindunginya. Senyum manis yang langka muncul di wajah Dong Mingyu, yang membuatnya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari dirinya yang dingin. Kamu memiliki kepercayaan seperti itu padanya? Tanya Ye Wu Sheng. Tentu saja, dia yang terkuat. Dong Mingyu mengangguk. Apakah dia akan melampauimu? Tentu saja. Bagaimana muridku bisa dilampaui oleh orang lain? Mulai hari ini, saya memberi Anda pelajaran khusus. Pergi temukan saudara dan saudari magang senior Anda dari generasi roh. Aku akan membawamu ke domain angin gelap, kata Ye Wu Sheng dengan dingin. Tuan Sekte. Dong Mingyu melompat kaget. Generasi roh para murid semuanya adalah dewa surgawi. Dia akan ditarik ke dalam latihan dengan mereka. Pergi. Ya. Sama seperti itu, Ye Wu Sheng dan Dong Mingyu menghilang ke dalam kegelapan. Tuan, Tuan, saya telah menemukan berita tentang sesama Long Chen itu. Tang Wan Er, yang berpakaian seperti putri kekaisaran Serba Putih, berlari melewati istana, berteriak dengan batu giyok fotografi di tangannya. Di dalam aula ini ada seorang wanita cantik yang tampak seperti baru saja keluar dari sebuah lukisan. Kabut abadi berputar di sekelilingnya. Dia dengan tegas menegur sekelompok murid, tetapi ketika Tang Wan Er berlari masuk, dia tidak menegurnya. Sebaliknya, dia memberinya senyum yang memanjakan. Murid-murid itu berkeringat karena ditegur, tetapi ketika Tang Wan Er masuk, sepertinya mereka melihat bintang penyelamat mereka. Terbebas dari beban berat, mereka hampir menangis karena emosi. Long Chen yang terus-menerus kamu bicarakan. Wanita itu tersenyum. Dia adalah Master Tang Wan Er, Feng Xinyu. Bertentangan dengan ahli lain, dia tidak memiliki sekte. Asal-usulnya misterius. Tidak ada yang tahu dari mana dia mempelajari keahliannya, atau dari mana dia berasal. Dia telah terkenal di dunia abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sejak dia muncul, dia telah melawan musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Semua ahli itu dikalahkan atau dibunuh. Dia juga telah menjelajahi sebagian besar dunia abadi, mengalahkan semua orang yang menantangnya. Dia selalu menjadi sosok yang menyendiri. Tetapi untuk beberapa alasan, dalam beberapa abad terakhir, dia mulai menerima murid, semua atribut angin. Namun, karakternya agak aneh, dan dia hanya menerima murid yang dia temukan. Beberapa orang pergi mencarinya, tetapi kediamannya berada di Pulau Winpik. Itu adalah sebuah pulau di atas tebing. Dari kejauhan, itu tampak seperti jamur yang tumbuh di awan. Winpik Island dikelilingi oleh ruang bengkok dengan bila angin yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar. Bahkan barang-barang harta karun akan dihancurkan menjadi debu oleh bila angin itu, apalagi manusia. Feng Xinyu hanya memiliki beberapa ratus murid, tetapi masing-masing dari mereka adalah ahli elemen angin yang menakutkan. Hanya 80 tahun yang lalu, dia berhenti menerima murid baru. Namun, kemudian dia tiba-tiba membawa kembali Tang Wan R, mengatakan bahwa dia adalah murid terakhirnya. Dia memanjakannya, praktis memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Selanjutnya, Tang Wan R cukup patuh dan pekerja keras. Meskipun dia biasanya agak nakal, itu hanya membuat Feng Xinyu semakin menyukainya. Jadi, tidak peduli keributan apa yang dia sebabkan, Feng Xinyu tidak pernah menghukumnya. Dengan berlari masuk saat Feng Xinyu sedang menegur murid-murid lain, Tang Wan R menyelamatkan mereka dari teguran mereka. Oleh karena itu, saudara dan saudari magang senior itu semuanya berterima kasih. Tang Wan R juga telah membantu mereka sedikit dengan cara yang sama, jadi mereka juga mencintainya. Ya, ya, itu orang itu. Dia membunuh murid terakhir enpuda tepat di depannya. Seru Tang Wan R. Ketika dia mengatakan ini, para murid itu semua terkejut. Bahkan Feng Xinyu tergerak. Biarkan Tuan melihatnya. Bab 3174 Teman Lama Benua Surga Bela Diri 4. Betapa mendominasi, betapa liarnya. Adik magang junior, Long Chen milikmu ini benar-benar naga di antara manusia. Dia memiliki rasa jantan yang istimewa, kata salah satu saudara perempuan magang senior Tang Wan R. Tapi sepertinya dia tidak melakukannya dengan baik. Lihat pakaiannya yang busuk. Seorang saudara magang senior menunjuk ke pakaian Long Chen. Namun, ketika pakaian usang yang ditambal itu ditunjukkan, Tang Wan R. menangis, menyebabkan rekan-rekan muridnya melompat. Itu adalah cinta adik magang junior. Anda tidak bisa menggunakan kata busuk untuk menggambarkannya. Ini uh, hemat. Jika kamu tidak mengerti, jangan bicara. Melihat Tang Wan R. menangis, murid-murid lain buru-buru mencoba menghiburnya. Anak yang baik, dia mungkin tidak diberkati dengan kesempatan besar, tetapi setelah ini, dia pasti akan dipandang baik oleh para ahli lain. Dia pasti akan melambung, menghibur Feng Xinyu. Menguasai. Tang Wan R. melemparkan dirinya ke pelukan tuannya. Aku tidak menyadarinya sampai kalian semua menunjukkannya, tapi pakaian itu, itu adalah yang aku buat dengan saudara perempuanku. Dia masih memakainya setelah sekian lama meskipun keadaan mereka. Dia memberi tahu kita bahwa dia terus-menerus memikirkan kita. Tang Wan R. terlalu riang dan berapi-api untuk memperhatikan detail itu sampai rekan muridnya menyebutkannya. Ketika dia menyadari mengapa dia mengenakan pakaian itu, dia dipenuhi dengan berbagai emosi. Saat dia memikirkannya, Long Chen juga memikirkannya. Lebih jauh lagi, melihat dia memakainya bahkan dalam keadaan seperti itu, dia tidak tahu perasaan seperti apa yang dia rasakan. Dia hanya menangis dalam pelukan Feng Xinyu. Jadi itu masalahnya. Saya pikir orang seperti itu akan sangat mendominasi sehingga dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Sepertinya Tuhan telah salah menilai. Feng Xinyu dengan lembut membelai rambut Tang Wan R. dan bergumam pada dirinya sendiri. Pertama kali dia melihat gambar Long Chen, dia tidak merasa sangat menyukainya. Dia terlalu mendominasi. Itu adalah dominasi yang menolak semua orang lain dan perasaan mereka. Dia tidak ingin Tang Wan R. menderita bersamanya. Namun, pakaian itu mengubah pendapatnya. Tanpa diduga, orang ini benar-benar sangat peduli dengan perasaan. Tuan, saya harus menemukannya, kata Tang Wan R. sambil menyeka air matanya. Anak bodoh, Long Chen ada di Dao Daun Domain, juga disebut Dao Daun World. Ini adalah domain paling khusus dalam seratus domain dan ribuan prefektur. Ada lautan iblis di sana yang memisahkannya dari dunia abadi lainnya. Kecuali Anda berada di pihak Dewa Brahma, hanya kapal dagang perusahaan perdagangan Huayun yang dapat melewati laut iblis. Yang lain akan menghadapi serangan iblis-iblis itu. Bahkan Raja Abadi akan jatuh, kata Feng Xinyu. Mungkinkah mereka berani menghentikan Tuan juga? Tanya Tang Wan R. Jika saya pergi, mereka tidak akan menghentikan saya. Tapi mereka akan melakukan apa saja untuk membunuhku. Feng Xinyu tersenyum pahit. Di masa muda saya, saya berakhir dengan pertengkaran dengan mereka. Aku membunuh banyak Raja Iblis mereka. Kemudian, mereka bersekongkol melawan saya dan hampir merusak Yayasan Dao saya. Dalam kemarahan saya, saya membantai jalan saya ke kedalaman laut iblis mereka dan membunuh seorang kaisar iblis. Itu akhirnya mengganggu mata iblis. Sampai di sini, Feng Xinyu tiba-tiba berhenti. Sepertinya merasa ini tidak baik untuk didengar oleh Tang Wan R. dan yang lainnya. Dia kemudian melanjutkan, bagaimanapun, Tuanmu dapat dianggap sebagai musuh bebuyutan dari laut iblis. Inti iblis pada pedang angin tajammu semuanya berasal dari hiu iblis angin laut iblis. Hiu iblis angin adalah ras kaisar di dalam laut iblis. Segera setelah Anda mendekati laut iblis, mereka akan merasakan Anda. Jika mereka keluar dengan kekuatan penuh, bahkan Tuanmu mungkin tidak dapat menyerang melalui formasi mereka. Jadi Anda tidak bisa masuk ke domain dao-daun. Anak, jangan menangis. Anda tidak dapat memasuki dunia fajar dao, tetapi Longchen akan datang menemukan Anda. Menurut apa yang saya tahu, Akademi Cakrawala Tinggi adalah akademi paling kuno di prefektur surga Beladiri. Ada fosil hidup purba yang ada di sana. Itulah sebabnya Dewa Brahma tidak dapat mengguncang mereka bahkan setelah bertahun-tahun. Anda tidak perlu melakukan apapun selain meningkatkan basis kultivasi Anda dengan benar. Begitu dia meninggalkan domain dao-daun, Anda bisa bersama lagi. Petik 2 Tapi tapi... Tapi apa? Orang itu memiliki begitu banyak wanita di sisinya. Bagaimana jika dia tidak memiliki tempat untukku di masa depan? Itu, dia selalu mengambil gadis baru. Ah, ini benar-benar menyebalkan. Tangisan Tang Wan R tiba-tiba berubah menjadi kemarahan. Petik 2 Seberkas cahaya terbang di udara dan menembus pegunungan berkabut. Itu sangat cepat sehingga hampir melampaui batas ruang dan waktu. Garis cahaya itu dengan cepat melewati pegunungan raksasa. Ini adalah tanah terpencil tanpa tanda-tanda tempat tinggal manusia. Namun, di atas gunung tertentu dengan kabut abadi yang berputar-putar, ada beberapa pavilion yang indah. Itu seperti negeri ajaib. Di dalam pavilion itu ada seorang wanita yang melihat keluar. Dia sangat cantik sehingga sepertinya dia tidak memiliki kekurangan sedikitpun. Air terjun rambut jatuh ke pinggangnya. Dia tampak seperti peri yang keluar dari lukisan, seseorang yang tidak memakan makanan manusia fana, seseorang yang tidak tersentuh debu. Di dalam negeri ajaib ini, dia tampak lebih suci. Sinar cahaya tiba di depan wanita itu dan berubah menjadi seorang gadis muda. Dia bertanya, Kaka perempuan Manky, ada apa? Aku sedang memburu Ton Flamedragon, dan aku sedang memikirkannya. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Gadis ini adalah Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, sedangkan wanita cantik yang tiada taranya adalah Manky. Cloud, lihatlah. Manky menyerahkan batu giyok fotografi. Matanya dipenuhi air mata. Ini kakak laki-laki Longchen. Ini kakak laki-laki Longchen. Petik 2. Cloud melompat ke girangan. Dia kemudian juga mulai menangis karena emosi. Kami akhirnya menemukan kabar tentang kakak laki-laki Longchen. Ini benar-benar hebat. Cloud, mulai hari ini, kita harus bekerja lebih keras lagi. Lain kali kita melihat Longchen, terserah kita untuk melindunginya. Saya tidak ingin melihatnya berdarah atau menangis lagi. Manky menarik napas dalam-dalam dan menepuk bahu Cloud. Ya, begitu saya membangunkan garis keturunan yang sunyi, tidak akan ada orang di dunia ini yang mampu menggertak kakak laki-laki Longchen. Cloud menyeka air matanya dan berbicara dengan percaya diri. Cloud saat ini bukan lagi Cloud lama. Dia akhirnya memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Longchen, tunggu kami. Kami akan segera menemukanmu. Manky sekali lagi melihat batu giyok fotografi. Menatap sosok yang familiar itu, melihat pakaiannya, matanya sekali lagi dipenuhi air mata. Bab 3175 teman lama dari benua surga bela diri 5. Satu demi satu kristal es jatuh ke tanah, pecah saat bersentuhan dengan tanah. Mereka seperti berlian kecil yang mekar seperti bunga. Kristal es itu mengalir keluar dari sepasang mata yang indah. Begitu air mata itu keluar dari matanya, mereka berubah menjadi es dan jatuh. Wajahnya sedingin es tapi murni dan suci. Itu seperti patung es yang indah. Namun, jauh di dalam mata sedingin es itu muncul gelombang emosi saat mereka menatap batu giyok fotografi. Saya ingin pergi. Yezikyu berbicara. Ini adalah ketiga kalinya dia berbicara tahun ini. Tidak. Suara sedingin es terdengar, dan itu datang dari seorang wanita tanpa ekspresi. Dia adalah Tuan Yezikyu. Yezikyu tidak pernah menanyakan nama tuannya, dan tuannya juga tidak pernah menanyakan namanya. Di sini, Yezikyu hanya berkultivasi dan tidak melakukan apapun. Keduanya hampir tidak pernah berbicara. Aku harus pergi, kata Yezikyu dengan dingin. Tidak boleh, jawab tuannya. Es telah membentuk istana raksasa di sini. Itu sudah dingin, tetapi ketika mereka berdua berbicara, lapisan es lainnya muncul di atas es. Setelah beberapa saat, Yezikyu dengan dingin bertanya, kapan saya bisa pergi? Ketika kamu bisa mengeluarkan pedang frostless? Baik. Di dalam istana, Yezikyu dan tuannya menutup mata mereka secara bersamaan. Istana sekali lagi jatuh kembali ke dalam keheningan yang mematikan. Xiao Qian, kamu tidak bisa pergi. Jika Anda pergi ke Long Chen sekarang, Anda hanya akan memberinya masalah. Kamu tidak akan bisa membantunya. Seorang nenek tua dengan tongkat menghalangi seorang wanita. Wanita itu memiliki wajah yang sempurna. Karena kegembiraannya, seolah-olah bunga mekar di wajahnya. Itu adalah keindahan yang tak tertahankan. Matanya khususnya memiliki persona tertentu yang sulit untuk ditolak. Seolah-olah dia adalah seorang penyihir dan peri yang digabungkan menjadi satu. Dia adalah Yue Xiaokian. Memegang batu giok fotografi, Yue Xiaokian dengan emosional berkata, Saya sudah menjadi ahli empat puncak dan telah membangkitkan garis keturunan tertinggi ras iblis asli, serta memadatkan cermin iblis asli. Saya memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri saya sendiri. Saya harus pergi mencarinya. Kamu baru saja memadatkan tingkat pertama dari cermin iblis asli, mengingatkan nenek tua itu. Tapi, tapi, aku merindukannya. Aku ingin bertemu dengannya lagi. Yue Xiaokian menahan isakan. Anak baik, saya mengerti. Tapi tujuannya bukan hanya untuk melihatnya. Di benua surga bela diri, bukankah Anda berakhir berdampingan? Tapi apa yang terjadi setelah itu? Bukankah pada akhirnya kamu terpaksa berpisah? Tanpa kekuatan absolut, hanya ada tiga kemungkinan bagi Anda. Entah Anda menyaksikan dia terbunuh, dia menyaksikan Anda terbunuh, atau Anda mati bersama, kata nenek moyang itu dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, Yue Xiaokian menangis lebih keras. Sudah setahun sejak mereka harus berpisah, dan setiap hari terasa sangat panjang. Sekarang, dia akhirnya tahu di mana Longchen berada, tetapi dia tidak berdaya untuk bergabung dengannya. Ini adalah siksaan yang tak terkatakan. Nak, masa depan dunia ini milikmu. Sedikit waktu ini bukan apa-apa. Oleh karena itu, bekerja keraslah dalam berkultivasi. Hanya dengan kekuatan Anda dapat melindungi orang yang Anda cintai. Krone dengan lembut menepuk punggung Yue Xiaokian. Pada akhirnya, Yue Xiaokian pergi dengan neneknya. Dia benar-benar melarikan diri ke titik ini, tetapi sayangnya, dia tidak berhasil melangkah lebih jauh. Senior, lepaskan aku, lepaskan aku. Semua kekayaan kami adalah milikmu. Lepaskan saja kami, teriak Dewa Surgawi yang panik. Di depannya ada seorang pria besar berbaju besi dengan tombak di tangan. Dia berlumuran darah, dan niat membunuhnya menyebar ke udara di sekitarnya. Dia seperti seorang pejuang dari neraka yang datang untuk membunuh. Tempat ini adalah tumpukan reruntuhan. Berdasarkan tembok yang rusak, itu pasti kota kuno, tetapi kejayaannya telah berakhir. Kamu jahat? Apakah kamu berpikir bahwa dukungan dari Blood Kill Hall akan memungkinkan kamu untuk melakukan apapun yang kamu inginkan? Eh, baiklah, aku senang hari ini, jadi aku pastikan untuk mengirimmu pergi dengan mayat penuh. Bunuh mereka. Tombak pria besar itu menusuk ke depan. Akibatnya, Dewa Surgawi itu ditusuk dan diledakkan menjadi kabut darah. Ribuan prajurit lapis baja seperti pria besar itu menyerbu. Helm menutupi seluruh wajah mereka. Mereka menyerang, membantai semua orang di sini. Pria besar itu melepas helmnya, memperlihatkan kepala botak. Begitu helmnya lepas, seluruh medan perang tampak sedikit cerah karena kepalanya yang cerah. Bos, tunggu aku. Aku, Gu Yang, tidak membuatmu kehilangan muka. Aku akan segera menemukanmu. Kegembiraan di mata Gu Yang tidak menetap untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba meraung, selesaikan pembersihan medan perang dalam waktu sebatang dupa. Setelah itu, kami akan segera pergi. Kami tidak akan memberikan kesempatan kepada Blood Kill Hall untuk membalas. Iya. Para prajurit itu menanggapi dengan setuju dan dengan cepat menyelesaikan tugas mereka. Gu Yang kemudian memimpin kelompok prajurit besinya terbang menjauh. Saudaraku, kami sudah menunggu ini. Song Mingyuan dan Liki berdiri di tanah tandus tanpa setitik tanaman hijau. Melihat batu diok fotografi, mereka berdua berteriak kegirangan. Mereka sangat emosional sehingga air mata terus mengalir di wajah mereka. Kita bisa pergi mencari bos sekarang. Seru Liki. Tidak, Tuhan memberi kami misi ini. Pertama-tama kita harus menemukan peluang kita sendiri di dunia yang sunyi ini. Saya merasa guru pasti memiliki makna mendalam di baliknya. Anda melihat sendiri, bos hanya di alam api surgawi, tetapi kekuatannya sudah sangat menakutkan. Kita tidak bisa terlempar ke belakang. Baiklah, ayo pergi. Kami akan menjadi lebih kuat sebelum bergabung dengan bos lagi. Petik 2. Liki dan Song Mingyuan pergi. Sosok mereka berangsur-angsur memudar di luar cakrawala, tetapi bahkan dari jarak yang sangat jauh, adalah mungkin untuk mendengar tangisan gembira mereka. Pengaruh perusahaan perdagangan Huayun menyebar jauh dan luas, menembus sebagian besar dunia abadi. Namun, ada banyak tempat yang bahkan perusahaan perdagangan Huayun tidak bisa menginjakan kaki. Tidak peduli seberapa terang sinar matahari, selalu ada bayangan gelap. Sudut-sudut gelap itu menyembunyikan monster yang tak terhitung jumlahnya yang mengamati dunia. Tatapan mereka muskil dan menyeramkan. Mereka seperti binatang yang berhibernasi dalam kegelapan, menunggu kesempatan mereka untuk melahap dunia. Long Chen tahu bahwa namanya akan bergema di seluruh dunia abadi berkat perusahaan perdagangan Huayun yang sengaja menyebarkan berita. Namun, dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan mendengarnya. Dia bersemangat dan gugup pada saat bersamaan. Mereka kembali ke Akademi tanpa kegembiraan, karena tidak ada yang mencoba menghentikan mereka. Ketika mereka kembali, Akademi mengadakan perayaan besar untuk Long Chen. Baginya memenangkan kejuaraan ganda adalah kemuliaan besar bagi Akademi. Perayaan itu berlangsung selama tiga hari penuh sebelum berakhir. Adapun ketenaran Long Chen di dalam Akademi, itu melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, setelah kemenangan ini, Akademi mulai memperlakukan tindakan darurat. Pertahanan mereka meningkat beberapa level dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya, pergerakan murid-murid mereka di luar Akademi sangat berkurang. Beberapa kegiatan kini membutuhkan tenaga ahli untuk mendampinginya. Setelah perayaan, Lu Ming Suan, Luo Sui, Luo Qing, dan yang lainnya diam-diam dikirim oleh para Ahli Akademi. Suasana Akademi jauh lebih tegang dari sebelumnya. Pada hari ini, Long Chen memanggil Qin Feng. Dia mengeluarkan skala naga resonansi. Saya sudah mengujinya. Skala terbalik naga sejati pasti tidak akan memiliki hubungan dengan Anda, tetapi lihat apakah Anda dapat menaklukkan skala naga resonansi. Petik 2. Bab 3176 Surga ke-12 dari Api Surgawi. Bos, apa yang terjadi padamu? Ketika Qin Feng melihat Long Chen, dia melompat kaget. Seluruh tubuh Long Chen tertutup retakan, dan jejak darah mengalir di sekujur tubuhnya. Sepertinya dia akan hancur. Long Chen melambaikan tangannya. Aku menguji kekuatan sisik naga emas untuk melihat apakah aku bisa menyerapnya, tapi sepertinya tidak mungkin. Awalnya, Long Chen ingin Qin Feng juga mendapat manfaat dari skala naga emas. Bahkan jika yang terakhir hanya bisa menyerap sedikit darah esensinya, itu akan memberikan garis keturunannya kekuatan naga sejati. Jejak kekuatan suci ini sangat bermanfaat, terutama melawan energi gelap yang mencoba menyerang jiwa atau pikirannya. Kekuatan suci naga sejati adalah kutukan dari semua energi gelap dan jahat. Jika Qin Feng dapat menyerap kemampuan ini, semua ilusi atau serangan spiritual akan berkurang keefektifannya secara tajam. Itu juga akan memberinya tekanan besar terhadap semua bentuk binatang, termasuk binatang surgawi dan abadi. Namun, Long Chen telah mencoba menyerap jejak kekuatannya sebelumnya dan menemukan bahwa kekuatannya adalah tubuh yang lengkap, yang berarti harus diserap sepenuhnya. Tidak mungkin untuk menyerap hanya sedikit saja. Bahkan, serangan balik hanya dari mencobanya hampir membuat tubuhnya meledak. Oleh karena itu, dia langsung menyerah dan meminta Qin Feng menyerap skala naga resonansi sebagai gantinya. Meskipun itu bukan naga sejati, naga resonansi adalah cabang yang kuat dalam ras naga. Mengetahui karakter Long Chen, Qin Feng tidak bersikap sopan. Dia menghonsum sipil obat, menyesuaikan kondisinya, dan langsung mulai menyerap kekuatan skala naga resonansi. Tangannya hampir tidak menyentuh timbangan ketika kekuatan darah naga mengamuk meletus. Qin Feng langsung batuk setegup darah. Selanjutnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya menutupi tubuhnya juga, sampai dia terlihat sangat mirip dengan Long Chen. Long Chen juga terkejut. Skala naga resonansi ini lebih kuat dari yang dia duga. Untungnya, Qin Feng memiliki beberapa pengalaman bergabung dengan darah naga, dan tubuh fisiknya sangat kuat. Oleh karena itu, ia memiliki perlawanan tertentu. Meskipun tubuhnya tampak diambang kehancuran, kemungkinan sebenarnya hal itu terjadi sangat rendah. Menaklukkan sisik naga membutuhkan perlawanan terhadap kehendak naga. Hanya setelah Anda memperoleh persetujuannya, Anda dapat bergabung dengan darah esensi. Tidak ada kekuatan luar yang bisa mengganggu ini, atau sisik naga lebih suka menghancurkan dirinya sendiri daripada ditundukkan. Selanjutnya, daripada menundukkan darah esensi, itu lebih seperti percobaan untuk mendapatkan persetujuannya. Tanpa persetujuan itu, terlalu mudah untuk kehilangan nyawa seseorang. Yang bisa dilakukan Long Chen hanyalah mengawasi Qin Feng. Jika dia benar-benar tidak bisa melakukannya, maka Long Chen harus menghancurkan skala naga. Namun, satu jam kemudian, meskipun tubuh Qin Feng tampaknya berada di ambang kehancuran, dia tetap baik-baik saja. Melihat ini, Long Chen santai. Bagian yang paling berbahaya telah berakhir, karena energi skala naga tidak lagi meningkat. Dalam satu jam pertama, kekuatannya telah tumbuh semakin ganas dalam gelombang, tetapi setelah itu, yang mereka lawan adalah kemauan. Tidak ada yang lemah tanpa kemauan yang kuat di antara para prajurit Dragon Blood. Long Chen yakin dalam hal ini. Setelah enam jam, Long Chen akhirnya menghela nafas lega. Kekuatan skala naga telah mengembun, dan telah disetujui oleh Qin Feng. Yang tersisa hanyalah penggabungan. Pada saat ini, sisik berwarna darah muncul di tubuh Qin Feng. Dia telah memanggil armor pertempuran darah naga. Ahahaha. Tiba-tiba, Qin Feng berteriak. Sisik-sisik itu jatuh dari tubuhnya bersama dengan potongan dagingnya, dan darah mengalir keluar darinya. Untuk membuat salah satu prajurit Dragon Blood berteriak seperti ini, hanya bisa dikatakan bahwa dia menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Namun, di mana dagingnya jatuh, sisik emas baru muncul. Long Chen mengangguk. Darah naga resonansi telah bergabung denganmu. Darah naga tua dikeluarkan dan tubuhmu sedang dibuat ulang. Bahkan rune di tulangmu terhapus. Ini adalah kelahiran kembali yang sebenarnya. Long Chen tidak merasakan simpati sedikitpun untuk Qin Feng saat dia berteriak. Sebaliknya, dia merasa iri. Setelah ini, Qin Feng akan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Mungkin dia mungkin tidak bisa menandingi Guiyun, tapi dia pasti akan setara dengan Ku Uya. Qin Feng telah berubah dari seseorang dengan bakat rata-rata di bidang yang lebih rendah ke ketinggiannya saat ini. Salah satu alasannya adalah berkat bantuan Long Chen, tetapi tanpa tekadnya sendiri untuk menjadi lebih kuat bahkan dalam menghadapi kematian, hal seperti itu tidak akan mungkin terjadi. Long Chen dan semua prajurit Dragon Blood hanya berhasil-berhasil berkat bertarung bersama. Melihat bahwa kehendak Qin Feng dapat dengan mudah mendapatkan pengakuan dari skala terbalik naga resonansi menghiburnya. Itu juga membuatnya merindukan prajurit Dragon Blood lainnya. Jika dia cukup kuat dan memiliki sumber daya yang cukup, bisakah dia melengkapi semua prajurit Dragon Blood dengan darah naga emas? Dia memiliki pohon dao surgawi dan bisa mengubah mereka semua menjadi primal. Ruang kekacauan utama juga memiliki tanaman berharga yang tak terhitung jumlahnya yang tumbuh di dalamnya. Dengan persediaan sumber daya yang tak ada habisnya, dia bisa memperbaiki pil apapun yang mereka butuhkan. Selain itu, dia telah menjalin hubungan dengan perusahaan perdagangan Huayun. Tidak akan lama sebelum dia bisa melihat Zheng Wenlong lagi. Ketika Dragon Blood Legion dikumpulkan lagi, selama mereka diberi cukup waktu, siapa yang bisa menghentikan mereka? Waktu, waktu, waktu. Yang paling dia butuhkan adalah waktu. Dia harus dengan cepat meningkatkan basis kultifasinya. Saat Qin Feng berteriak selama metamorfosisnya, Longchen memasukkan pil obat ke dalam mulutnya sendiri. Selama konvensi sembilan prefektur, Huolong dan Tungku pemurnian bulan dan bintang tidak mengendur. Mereka membantunya memperbaiki segunung pil, jadi dia sekarang siap untuk terus menerobos. Tiga hari kemudian, Qin Feng menyelesaikan metamorfosisnya. Namun, dia hampir pingsan. Bahkan baginya, siksaan itu terlalu berat, dan dia jatuh pingsan. Adapun Longchen, dia dengan gila menghonsumsi pil obat. Dia tidak yakin apakah itu karena berkah dari ras Bango Pelangi atau bukan, tapi sekarang dia menyerap pil obat dengan sangat cepat. Dia telah mencapai heaven stage ke-11 tanpa kesulitan. Dengan itu, dia mulai mengonsumsi pil dengan gila-gilaan. Sebulan kemudian, dia akhirnya selesai dengan pengasingannya dan telah mencapai puncak heaven stage ke-12 dari ranah Divine Flame. Di dalam dirinya, 108 ribu bintangnya berkobar dengan api surgawi. Kekuatan mereka praktis tidak ada habisnya. Api bahkan menyembur keluar dari tubuhnya di luar kendali, mengubah kamarnya menjadi lautan api. Ini bukan api biasa tetapi kekuatan api surgawinya. Mereka bisa membakar hukum Tao Surgawi. Bos! Tunggu! Teriak Longchen buru-buru. Tapi sudah terlambat. Pintu ke kamar dibuka, dan Qin Feng menjerit kaget saat kekuatan api surgawi Longchen meledak seperti gunung berapi, berubah menjadi aliran api yang meledak di seluruh negeri. Bab 3177 Bai Shishi mengalami kesengsaraan. Untungnya, ruang pengasingan Longchen berada di tempat terpencil, dan tidak ada korban akibat ledakan kekuatan ini. Qin Feng menjadi pucat. Berkat bergabung dengan darah esensi naga resonansi, tubuh fisiknya cukup kuat untuk bertahan. Apa yang terjadi? Longchen dan Qin Feng keduanya mengajukan pertanyaan yang sama kepada yang lain. Bos! Apa yang terjadi? Aku hanya membuka pintu luar. Seru Qin Feng yang hangus. Kamar pengasingan Longchen memiliki pintu dalam dan luar. Pintu luar ada di sana sebagai penyangga untuk memungkinkan komunikasi dengan orang di ruang dalam. Namun, setelah mencapai puncak heaven stage ke-12 dari alam Divine Flame, untuk terbiasa dengan kekuatan barunya lebih cepat, dia melepaskan kekuatan penuh dari Divine Flamenya yang mengakibatkan kehancuran gerbang dalam. Selain itu, dia tidak mengharapkan seseorang untuk membuka gerbang luar. Apakah sesuatu terjadi? Tanya Longchen. Dia menarik kembali kekuatan api surgawinya. Perusahaan perdagangan Huayun mengirim sesuatu. Saya khawatir itu adalah sesuatu yang mendesak, jadi saya segera membawanya, kata Qin Feng, menyerahkan sebuah koper. Longchen membukanya dan melihat beberapa set jubah. Matanya langsung memerah. Ini adalah jubah hitam dengan gaya yang sama persis dengan yang dia kenakan. Longchen mengambil yang pertama. Dia mengamati setiap jahitan, setiap benang. Setelah itu, air mata menggenang di matanya. Dia praktis bisa melihat bagaimana Mengki menghabiskan waktunya membuat ini dengan senyum manis di wajahnya saat dia menuangkan pikirannya ke dalamnya. Tidak perlu kata-kata, dia bisa merasakan semua yang ingin dia katakan padanya. Pakaian ini adalah dorongan terbesar baginya. Mereka seperti secercah cahaya di langit malam. Ada dua lagi. Yang pertama adalah milik Mengki, setiap jahitan miliknya sempurna. Dan yang ini milik Mingyu. Meskipun terlihat sempurna dan jahitannya rata, arahnya memiliki sedikit perbedaan. Seorang pembunuh selalu teliti. Untuk yang satu ini, sepertinya jahitannya harus diulang berkali-kali. Ini pasti milik Wan Er. Longchen sangat tersentuh. Ini semua adalah harta yang tak ternilai baginya, yang membuatnya lebih bahagia daripada sisik naga emas. Meskipun dia hanya menerima tiga hadiah, dia percaya bahwa banyak orang telah menerima kabar tentang dia. Tidak semua orang mampu menghubungi perusahaan perdagangan Huayun, dan mereka juga tidak menyadari hubungan Longchen dengan mereka. Ketiga jubah ini dengan jelas membuktikan bahwa perusahaan perdagangan Huayun telah menyebarkan berita itu jauh dan luas. Dia hanya harus memberi tahu semua orang bahwa dia masih hidup. Mereka dapat dengan baik mengolah dan mengantisipasi hari reuni mereka. Kemudian mereka akan menyapu dunia ini bersama-sama. Tiba-tiba, sesuatu jatuh dari salah satu jubah itu, jatuh ke tanah. Itu adalah sepasang gunting emas. Mereka terlihat tajam, tetapi kedua bilahnya memiliki lekukan seolah-olah untuk memotong benda bulat. Apa ini? Tanya Qin Feng, mengambilnya. Dia tidak melihat petunjuk apapun. Longchen melihatnya dengan aneh dan tiba-tiba tertawa. Ini dilakukan oleh Tang Wan Er. Di benua surga bela diri, dia pernah mengatakan bahwa jika dia memiliki terlalu banyak wanita di sisinya dan tidak lagi peduli padanya, dia akan menggunakan gunting untuk memotong Longchen. Takut bahwa dia akan berhenti memikirkannya, dia sengaja mengirim gunting ini, dengan takik yang mengacu pada area tertentu dari seorang pria. Qin Feng memeriksa gunting dengan aneh. Namun, Longchen meraihnya dan menyimpannya. Seperti yang diharapkan, sifat Tang Wan Er tidak akan berubah dalam hidup ini. Bos, mereka tahu kita berada di Akademi Cakrawala Tinggi. Mengapa mereka tidak ingin bergabung dengan kita? Tanya Qin Feng. Mereka sibuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka sudah lama mencapai alam empat puncak, dan itu adalah momen penting untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka tidak bisa berhenti, kata Longchen. Apakah itu Mengki, Dong Mingyu, atau Tang Wan Er, mereka tidak mengirimkan surat apapun. Yang tersisa hanyalah emosi mereka. Emosi itu adalah sesuatu yang Longchen bisa rasakan. Jelas, mereka bertiga tahu betapa berbahayanya pewaris bintang sembilan di dunia abadi. Mungkin orang lain tidak akan mengerti, tetapi ketiga pakaian ini mengiriminya pesan yang jelas. Mungkin ada banyak alasan mengapa mereka tidak bisa datang, tetapi satu alasan penting adalah karena mereka tidak ingin terlihat oleh kekuatan tertentu. Intuisi Longchen memberitahunya bahwa kekuatan itu milik Dewa Brahma. Gadis-gadis itu takut Longchen akan diekspos, jadi mereka hanya mengirim pakaian. Pada saat yang sama Longchen emosional, dia juga merasakan bahwa sisi Dewa Brahma bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Adapun musuh di benua surga beladiri yang mengetahui rahasia statusnya, satu-satunya yang masih hidup adalah Long Aotian. Namun, Longchen tidak khawatir tentang dia mengekspos statusnya. Pil tanah hitam yang diberikan Longchen kepada Long Aotian mengandung kutukan dari ruang kekacauan utama. Jika dia mengungkapkan sesuatu tentang status Longchen sebagai pewaris bintang sembilan, dia pasti akan mati. Selanjutnya, ahli naga juga memberitahu Longchen untuk tidak khawatir tentang Long Aotian karena itu telah menghapus ingatan yang berkaitan dengan pewaris sembilan bintang dari benaknya. Pakar naga misterius itu benar-benar tampak maha kuasa. Longchen bersyukur tetapi juga penasaran. Dia tidak dapat menyimpulkan seberapa ahli tingkat ahli naga itu. Dengan sebuah tes, dia memastikan bahwa Npuda tidak mengetahui statusnya. Dia bertanya-tanya apakah itu juga karena ahli naga. Apa yang Longchen tidak tahu adalah bahwa ahli naga diam-diam membantunya dalam banyak hal. Patriark Ras Moon Hauling Heavenly Wolf juga belum melihat bahwa Longchen adalah pewaris bintang sembilan dari ingatan Little Snow karena sebagian dari ingatan itu telah disegel, dan bahkan Patriark itu tidak dapat melihatnya. Kalau tidak, Patriark tidak perlu melihat tatapan Longchen di Batu Giok Fotografi untuk memberitahu bahwa dia adalah pewaris bintang sembilan. Bos, apakah Anda bersiap untuk menyerang alam empat puncak? Bagaimana kekuatan api surgawi Anda begitu besar? Tanya Qin Feng. Saya baru saja menguji keuntungan saya baru-baru ini. Saya pikir itu masih harus sekitar satu bulan sampai saya dapat menyerang alam empat puncak, kata Longchen. Dia harus mendapatkan kendali penuh atas kekuatannya sebelum dia berani menyerang alam empat puncak. Dia juga ingin melihat apakah dia bisa menyingkat armor pertempuran naga emas sebelum itu. Ah, apakah ada yang terjadi di akademi selama ini? Tanya Longchen secara acak. Saat itu, pelat status Longchen dan Qin Feng mulai berkedip. Bai Shishi sedang menjalani kesengsaraan empat puncaknya. Mari kita lihat dan dapatkan beberapa pengalaman. Longchen dan Qin Feng segera berangkat. Bab 3178 Kren Krai Fali Di dalam Akademi Cakrawala Tinggi, ada tempat suci bernama Kren Krai Fali. Itu adalah kediaman lama Ras Bangau Pelangi. Saat itu, untuk beberapa alasan, mereka pindah ke wilayah lain di Akademi Cakrawala Tinggi. Akibatnya, tempat ini telah menjadi tanah suci bagi para jenius yang kuat untuk menjalani kesengsaraan. Itu karena tempat ini masih memiliki kikeberuntungan dari Ras Bangau Pelangi, dan kesengsaraan surgawi akan terpengaruh olehnya, menjadi lembut. Mengalami kesengsaraan di sini sangat aman dan efektif. Itu adalah tanah berharga yang membuat sekte lain iri yang tak terhitung jumlahnya. Namun, untuk mencegaki yang menguntungkan itu menghilang, hanya jenius surgawi dengan bakat yang cukup yang memenuhi syarat untuk menjalani kesengsaraan di sini. Jika seseorang terluka atau meninggal di sini, itu akan mempengaruhiki keberuntungan itu. Oleh karena itu, bahkan seseorang di level by sisi perlu menjalani beberapa tes sebelum dia bisa menjalani kesengsaraan di sini. Akademi Cakrawala Tinggi memiliki beberapa aturan aneh. Mereka tidak memiliki persyaratan tinggi untuk yang lemah, tetapi semakin kuat Anda, semakin besar tuntutan mereka. Misalnya, bahkan by sisi tidak mendapatkan hak istimewa di luar apa yang dia perjuangkan. Dia harus melewati semua persyaratan sendiri. Ketika Longchen dan Qin Feng tiba, sudah ada banyak murid yang hadir. Mata orang-orang itu menjadi cerah ketika mereka melihat Longchen. Longchen hari ini anehnya tidak mengenakan pakaian lamanya. Dia telah memasang set baru yang sehitam malam. Dalam kepakan angin, dia tampak misterius dan mendominasi. Dia tampak lebih cerah dari sebelumnya. Saudara San, kamu terlihat bagus dengan pakaian itu, puji mu King Yun. Longchen saat ini benar-benar memiliki kekuatan membunuh terhadap wanita manapun. Bahkan tatapannya tampak berbeda. Biasanya ada beberapa kesedihan yang tak terlukiskan di matanya, tapi itu telah lenyap. Dia benar-benar tampak seperti sinar matahari yang segar. Haha, apakah itu hanya pakaiannya? Tertawa Longchen. Mengenakan pakaian yang dibuat Mengqi untuknya, dia seperti anak yang bahagia. Kakak San sudah tampan, jadi pakaian itu hanya membuatmu terlihat lebih baik, kata Zhongling sambil tertawa. Hei hei, kata yang bagus. Tunggu saja, aku pasti akan mengingatmu ketika aku bangkit, kata Longchen dengan ekspresi senang. Hei hei, terima kasih saudara San. Kakak San adalah yang paling tampan. Tampaknya Zhongling benar-benar tahu cara menyanjung seseorang. Sayang sekali semua uang dari Konvensi Sembilan Prefektur sudah diberikan. Jangan khawatir, saudaramu San akan menghasilkan lebih banyak uang. Selama Anda mengikuti saudara San, pasti akan ada daging untuk dimakan, kata Longchen. Kali ini, selain dua sisik naga, Longchen telah memberikan sisa penghargaannya. Murid-murid Istana Dewa Pertempuran telah meninggalkan kompetisi hanya karena kata-kata Longchen. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan hadiah itu, Longchen tahu bahwa menyerah begitu saja sangat menjengkelkan. Mereka lebih suka mengambil risiko mati daripada kehilangan muka Istana Dewa Pertempuran. Oleh karena itu, dia telah membagi sebagian besar kristal abadinya dengan mereka. Dia menolak untuk membiarkan mereka menolak, dan ini telah memenangkan mereka sepenuhnya. Sosok seperti itu layak untuk mereka ikuti sampai mati. Berdiri di tepi keren krevali, Longchen melambai ke Bai Sisi yang berdiri di dalam. Akibatnya, Bai Sisi hanya meliriknya sebelum mengabaikannya, meninggalkannya berdiri di sana dengan canggung. Dia mengerutu, Huff, yang aku dapatkan hanyalah tamparan di pantat. Teruslah bicara omong kosong dan aku akan membunuhmu. Marah Bai Sisi. Sisi, jaga emosimu. Baru pada saat itulah Longchen memperhatikan bahwa ibu Bai Sisi juga ada di antara kerumunan. Bai Sisi memelototi Longchen sekali lagi sebelum mengabaikannya. Maafkan saya, senior. Aku tidak memperhatikanmu. Longchen buru-buru menyapa ibu Bai Sisi. Saya mengerti. Setelah memakai baju baru, pandanganmu sudah mulai menanjak. Kami orang tua tidak bisa lagi masuk ke matamu, godanya. Longchen langsung merasa canggung. Tampaknya dia benar-benar meremehkan betapa bersemangatnya dia hari ini. Dia buru-buru berkata, senior bercanda. Apa yang kamu maksud, tua? Berdiri bersama, kami berdua terlihat seperti kakak dan adik. Longchen, tutup mulutmu. Bai Sisi mengerutkan kening dengan galak. Ini jelas mengambil keuntungan darinya. Dengan cara ini, senioritas Longchen dengan kuat naik di atas miliknya. Melihat ini, ibu Bai Sisi terdiam. Dia kemudian membentuk segel tangan, memanggil tirai cahaya yang mengisolasi Bai Sisi. Dengan begitu, dia tidak bisa melihat atau mendengar mereka. Anak itu, dia bahkan tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia kurang kontrol karena dia tidak menderita kerugian yang cukup, desah ibu Bai Sisi. Longchen merasa malu. Meskipun terdengar seperti dia sedang berbicara tentang Bai Sisi, kata-kata itu juga bisa ditujukan padanya. Itu karena kendalinya atas emosinya sangat kurang. Lebih jauh lagi, itu adalah jenis di mana menderita kerugian tidak memberinya pelajaran apapun. Namun, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan Longchen. Dia mengerti, tapi itu tidak ada artinya. Ketika suasana hatinya baik, energi gelap dari mata api penyucian disembunyikan. Tetapi ketika dia marah, energi gelap itu akan seperti minyak di atas api. Semakin dia menekannya, semakin liar itu tumbuh. Melihat ekspresi aneh Longchen, ibu Bai Sisi tersenyum. Bukannya aku sedang membicarakanmu. Ada apa dengan tatapan itu? He he, aku baru saja merenungkan kata-kata bijak emas senior. Saya menemukan bahwa setiap kata adalah seperti mutiara yang menguatkan semua yang telah saya lalui. Saya menghela nafas dengan takjub, kata Longchen. Kamu benar-benar orang yang pandai bicara. Tidak heran Anda memiliki begitu banyak wanita. Waktu terus berubah, anak perempuan tidak lagi menyukai orang yang berperilaku baik, desah ibu Bai Sisi. Apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak berperilaku baik? Tanya Longchen. Dengan begitu banyak wanita di sisimu, apakah itu dianggap berperilaku baik? Balas ibu Bai Sisi. Bukankah kepala istana juga memiliki lebih dari satu? Selama kamu setia sampai mati, apa bedanya dua dan dua ribu? Longchen mengangkat bahu. Anakku, apakah kamu marah? Tanya ibu Bai Sisi. Bagaimana aku bisa? Junior tidak berani. Tapi saya harap senior itu tidak mempertanyakan perasaan orang lain secara acak, kata Longchen ringan. Tapi ekspresinya benar-benar tidak terlihat bagus. Di dunia ini, tidak ada yang absolut. Seseorang dengan satu pasangan mungkin tidak benar-benar mencintai satu sama lain, dan seseorang dengan lebih dari satu pasangan mungkin tidak selalu berubah-ubah dalam cinta. Menilai orang lain dengan standar Anda sendiri tidak pantas. Sepatu Anda hanya cocok untuk diri sendiri. Jika orang lain yang mengatakan ini, Longchen mungkin berubah menjadi bermusuhan. Ibu Bai Sisi tertawa. Baiklah, aku tidak akan bercanda denganmu lagi. Anda benar-benar sama. Temperamen itu? Karakter itu? Yah, bagaimanapun, orang memiliki nasibnya sendiri. Aku tidak akan mengkhawatirkanmu. Tapi ingat satu hal. Selama kesengsaraan empat puncak Anda, Anda akan menghadapi semua jenis iblis hati. Jika Anda tidak dapat mempertahankan kecerdasan Anda, kesengsaraan empat puncak Anda mungkin akan membunuh Anda. Menjelang akhir, senyumnya benar-benar menghilang dan dia menjadi muram. Bab 3179 Laut Iblis Tepat pada saat ini, guntur bergemuruh dan bilah petir mulai berjatuhan. Murid-murid di sekitarnya semua terkejut. Itu karena di antara murid-murid ini, hanya beberapa yang mengalami kesengsaraan surgawi, dan itu di dunia fana. Di dunia abadi, umumnya tidak ada kesengsaraan surgawi dari alam transendensi fana ke alam api surgawi. Hanya ketika menyerang alam empat puncak mereka akan menghadapi kesengsaraan surgawi lagi, dan kali ini, itu adalah kilat abadi, sesuatu yang mewakili hukum dunia abadi. Oleh karena itu, tekanan itu mencapai jauh ke dalam jiwa mereka. Petir abadi adalah bilah grendau. Di depannya, orang-orang sangat kecil seperti semut. Mereka tidak bisa membentuk sedikitpun pemikiran tidak hormat terhadapnya. Oleh karena itu, meskipun ini bukan kesengsaraan mereka sendiri, ketika itu turun, jiwa mereka masih bergidik ketakutan. Inilah mengapa akademi telah membawa semua murid api surgawi di dalam akademi untuk kesengsaraan by Sishi. Itu untuk pengalaman. Meskipun kesengsaraan ini tidak mengunci mereka, pengalaman ini dapat meningkatkan peluang mereka untuk melewati kesengsaraan mereka sendiri. Keinginan mereka mungkin tidak langsung hancur setelah merasakan teror ini. Kesengsaraan surgawi bukan hanya cobaan bagi tubuh tetapi juga jiwa karena mengandung 10 ribu tau. Jika seseorang dipersiapkan dengan baik, mereka dapat memperoleh manfaat besar dari kesengsaraan surgawi. Pada saat ini, petir yang menakutkan jatuh, membawa serta kekuatan penghancur. Namun, ketika jatuh ke kren Krivali, kekuatan penghancur itu lenyap dan tekanannya melunak. Itu seperti telapak tangan yang ganas dibanting, hanya untuk tiba-tiba menjadi ketukan ringan pada kontak. Ini benar-benar berkah. Melihat ini, Longchen menghela nafas. Kesengsaraannya bukanlah tamparan. Itu seperti pisau yang berulang kali mencoba memotongnya menjadi dua. Di benua surga bela diri, ini telah terjadi berulang kali. Sama seperti dia berpikir bahwa hal-hal akan berbeda di dunia abadi, dia menemukan bahwa tidak ada yang berubah. Kesengsaraan surgawinya selalu menginginkan nyawanya. Kesengsaraan surgawi tidak dimulai dengan kuat. Menambahkan bahwa ini adalah tanah yang berharga, apa yang disebut kesengsaraan ini seperti hadiah surgawi. Saat rentang kesengsaraan perlahan tumbuh, begitu pula tekanannya. Beberapa murid merasa seperti jiwa mereka ditikam, dan beberapa dari mereka tidak tahan. Lagi pula, bahkan murid akademi luar telah dibawa, dan mereka jauh dari murid akademi dalam. Mengapa kamu tidak mengatakan beberapa patah kata? Kata Ibu Bai Shishi. Saya, apa yang harus saya katakan? Tanya Longchen. Kau tahu harus berkata apa? Mengapa bertindak seperti Anda tidak? Petik 2. Kenapa aku? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Baik. Longchen tanpa daya menggelengkan kepalanya. Membersihkan tenggorokannya, dia dengan keras berkata, kesengsaraan surgawi mengandung kehendak yang merusak, sesuatu yang melebihi 10 ribu tau. Coba tahan tekanan ini, dan itu akan mie energi mental Anda, membuat keinginan Anda lebih kuat. Orang lemah mengolah tubuh, tetapi orang kuat mengolah hati. Hanya ketika hati teguh Anda dapat menghadapi segala macam kesulitan. Semua ahli harus memiliki tekad dan kemauan yang kuat, tanpa terkecuali. Ini adalah kesempatan langka. Seorang jenius surgawi seperti Perisishi akan memanggil kesengsaraan surgawi yang kuat, dan tidak ada yang meminta Anda untuk membantunya melawan kesengsaraan surgawi. Akademi telah memanggil Anda ke sini sebagai kesempatan untuk meredam keinginan Anda. Jadi, gunakan kehendak Anda untuk melawan kesengsaraan surgawi. Buang ketakutanmu dan lupakan kematian. Jika Anda ingin menjadi ahli, tidak ada jalan pintas, tapi ada peluang. Kesempatan yang bagus sekarang ada di depan Anda. Jika Anda tidak memahaminya, itu tidak ada artinya. Seorang ahli menjadi ahli karena mereka memiliki alasan untuk menjadi lebih kuat tidak peduli apa. Nasib memaksa mereka untuk menjadi kuat. Jika Anda ingin mengubah nasib Anda, jika Anda tidak ingin menjadi biasa-biasa saja, jika Anda tidak ingin dimanipulasi dan diintimidasi oleh orang lain, ambil kesempatan ini di depan Anda. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda akan menyesal seumur hidup. Percayalah, bertarunglah seolah-olah hidup Anda bergantung padanya, dan Anda akan mendapatkan panen yang tidak pernah Anda harapkan. Nasib memaksa mereka untuk menjadi kuat. Jika Anda ingin mengubah nasib Anda, jika Anda tidak ingin menjadi biasa-biasa saja, jika Anda tidak ingin dimanipulasi dan diintimidasi oleh orang lain, ambil kesempatan ini di depan Anda. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda akan menyesal seumur hidup. Percayalah, bertarunglah seolah-olah hidup Anda bergantung padanya, dan Anda akan mendapatkan panen yang tidak pernah Anda harapkan. Nasib memaksa mereka untuk menjadi kuat. Jika Anda ingin mengubah nasib Anda, jika Anda tidak ingin menjadi biasa-biasa saja, jika Anda tidak ingin dimanipulasi dan diintimidasi oleh orang lain, ambil kesempatan ini di depan Anda. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda akan menyesal seumur hidup. Percayalah, bertarunglah seolah-olah hidup Anda bergantung padanya, dan Anda akan mendapatkan panen yang tidak pernah Anda harapkan. Suara Longchen bergema di udara. Bahkan petir yang menggelegar tidak mampu menghalangi suaranya. Seolah-olah kehendaknya berada di atas kesengsaraan surgawi. Longchen adalah idola generasi junior akademi, jadi kata-katanya seperti dekrit kekaisaran bagi mereka. Mendengar dia mengatakan ini, para murid yang hampir menyerah mengatupkan gigi mereka dan bertahan. Hanya dengan pidato sederhana ini, Longchen mendorong orang-orang ini untuk melawan kehendak kesengsaraan surgawi. Seolah-olah mereka bertarung bersamanya. Bahkan jika mereka bertarung sampai mati, itu akan terjadi tanpa penyesalan. Melihat ekspresi bersemangat para murid itu, Ibu Bai Sishi tersenyum. Kamu benar-benar pandai menipu orang. Longchen tidak bisa berkata-kata. Dia jelas orang yang menyuruhnya untuk meningkatkan moral mereka. Bagaimana itu tiba-tiba menipu mereka? Saya menemukan bahwa Anda benar-benar tidak tahu bagaimana mengambil lelucon, kata Ibu Bai Sishi. Itu karena saya terlalu menghormati senior. Saya tidak terbiasa dengan senior yang bercanda dengan saya. Senior tua saya akan memukuli saya jika saya bercanda dengan mereka, kata Longchen. Di benua surga Beladiri, dia pasti tidak akan berani bercanda seperti ini dengan Ku Jianying, Ling Yunzi, atau lelaki tua itu, terutama bukan lelaki tua itu. Satu lelucon buruk dan tongkatnya akan mengalahkan Longchen hitam dan biru. Aku menggodamu seperti ini karena ini adalah salah satu cobaan dari kesengsaraan empat puncak. Anda harus menjaga ketenangan Anda setiap saat, terutama di akhir ketika iblis hati Anda muncul. Jika Anda tidak bisa menghadapi mereka dengan tenang, yah, bahkan primal mungkin membuat pilihan yang salah dan kehilangan garis keturunan primal mereka. Inilah sebabnya mengapa Anda tidak menemukan Dewa Surgawi dengan garis keturunan utama selama Konvensi Sembilan Prefektur, kata Ibu Bai Sishi. Mengapa demikian, tanya Longchen, merasa terkejut. Dia belum membaca apapun tentang ini di Akademi. Longchen juga penasaran mengapa dia tidak bertemu satupun primal di antara para Dewa Surgawi di Konvensi Sembilan Prefektur ketika ada begitu banyak primal di antara para pesaing. Di dunia ini, ada beberapa hal yang tidak bisa ditulis dengan pena dan tinta. Mereka hanya dapat ditransmisikan melalui kata-kata. Domain Dao Daun kami adalah keberadaan yang sangat istimewa di antara 100 domain. Tempat ini memiliki tubuh iblis dari era sunyi yang terkubur di dalamnya. Legenda mengatakan bahwa tempat ini telah dikutuk oleh iblis-iblis itu, dan berkultivasi di sini akan menyebabkan iblis hati yang lebih kuat. Tapi juga punya sisi baik. Jika seseorang mampu mengatasi iblis hati mereka dan mempertahankan garis keturunan murni mereka, jalan masa depan mereka akan lebih cerah di masa depan. Selain iblis hati, ada alasan penting lain yang menyebabkan primal begitu langka di antara para Dewa Surgawi. Ini adalah Laut Iblis. Setelah mendengar itu, hati Longchen bergetar. Apakah itu terkait dengan iblis era terpencil? Bab 3180 Peringkat 5 Surgawi Daorune Hal-hal zaman yang sunyi tidak dicatat oleh karakter tertulis. Oleh karena itu, tidak ada yang jelas tentang mereka karena beberapa mural yang rusak parah dan diagram aneh dari waktu itu tidak dapat diuraikan. Jadi, legenda zaman yang sunyi hanyalah legenda. Ini hanyalah cerita untuk didengarkan orang, dan hanya sedikit orang yang benar-benar mempercayainya. Namun, beberapa hal dari era sunyi diyakini tanpa keraguan karena beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan oleh era saat ini terkait dengan legenda tersebut. Apakah iblis terpencil itu benar-benar ada? Tidak ada yang tahu. Tetapi karena domain Dao Daun berbatasan dengan Laut Iblis, itu dipengaruhi olehnya, mengakibatkan domain kami memiliki sangat sedikit Divine Lord Primal. Anda juga melihat bahwa tidak ada Primal Divine Lord di Konvensi 9 Prefektur. Itu karena semua Primal akan melarikan diri dari Dao Daun domain sebelum mencapai alam dewa surgawi. Mereka yang berhasil membuat terobosan di domain lain biasanya tidak repot-repot kembali, kata Ibu Bai Shishi. Kalau begitu, bukankah domain ini benar-benar neraka? Mereka yang memiliki kemampuan melarikan diri, sementara hanya mereka yang tidak memiliki kemampuan yang tinggal di sini. Tanya Longchen. Itu tentang benar. Mereka yang membuat terobosan ke alam dewa surgawi dapat berhasil, tetapi garis keturunan asal mereka anehnya akan menghilang, kata Ibu Bai Shishi. Apakah itu diambil oleh seseorang? Tanya Longchen. Ibu Bai Shishi sedikit terkejut. Dia kemudian menatap Longchen dan tidak menjawab. Setelah melihat reaksinya, jantung Longchen berdetak kencang. Sepertinya dia telah menebak dengan benar. Apakah domain Dao Daun benar-benar menyembunyikan rahasia yang tak terkatakan? Apakah ini terkait dengan mengapa ahli naga mengirimnya ke sini? Tapi aku percaya Akademi Cakrawala Tinggi pasti punya cara untuk melawan ini, kan? Tanya Longchen. Ibu Bai Shishi tersenyum tetapi tidak menjawab. Namun, senyum tipis itu jelas merupakan jawabannya. Tepat pada saat ini, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam kesengsaraan surgawi Bai Shishi. Binatang buas iblis ini adalah yang telah dibunuh Bai Shishi sebelumnya. Dia masih lemah saat itu dan harus habis-habisan untuk membunuh mereka. Meskipun dia menang, mereka meninggalkan bayangan di hatinya. Selama kesengsaraan surgawi empat puncak, bayang-bayang itu tumbuh, bermanifestasi dalam kesengsaraan. Semua ketakutan di dalam hati seseorang ditarik keluar. Saya memprovokasi Anda sehingga Anda akan siap. Apa yang paling Anda takuti dan benci mungkin muncul dalam kesengsaraan surgawi Anda. Juga, ki keberuntungan ras Bango Pelangi dapat mengurangi kekuatan kesusahan surgawi, tetapi tidak dapat mengurangi manifestasi hati setan ini. Itu yang paling membuatku khawatir. Long Chen langsung merasa malu. Maaf, senior, junior itu kasar. Long Chen terkejut di dalam. Jika kesengsaraan surgawi ini dapat memanifestasikan dunia di dalam hati batinnya, bukankah semua rahasianya akan terungkap? Mati. Tiba-tiba, raungan yang menggetarkan surga datang dari dalam kesengsaraan. Long Chen dan yang lainnya melompat kaget. Ku Uya. Sosok Ku Uya muncul di dalam manifestasi. Dia memegang tongkat gigi serigalanya, dan auranya bahkan lebih menakutkan dibandingkan dengan di panggung bela diri. Semakin hati takut, semakin kuat musuh tumbuh. Ku Uya ini adalah salah satu iblis hati, dan Sishi harus mengalahkan iblis hatinya sendiri untuk memurnikan hati daunya, kata ibu Bai Sishi. Ekspresinya masih tenang. Dia jelas sudah lama mengharapkan Ku Uya muncul di sini. Gemuruh terdengar, pedang emas Bai Sishi memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dengan satu tebasan, aliran Ki menyembur keluar, menyihir mata. Ku Uya yang telah dipadatkan oleh kilat hanya bertahan beberapa menit melawan Bai Sishi sebelum dihancurkan. Fakta bahwa Sishi dapat dengan mudah mengirim iblis hatinya sebagian besar berkatmu, kata ibu Bai Sishi. Dia merujuk pada bagaimana Long Chen mengalahkan Ku Uya. Jika Ku Uya masih hidup dan dengan senang hati memenangkan konvensi Marsial Dao, maka bahkan jika Bai Sishi bisa mengalahkan Ku Uya yang asli, versi hatinya yang iblis ini akan menjadi lebih kuat. Mungkin dia masih bisa menang, tapi tidak semudah itu. Setelah Ku Uya dibunuh, jutaan titik cahaya muncul, setiap cahaya berisi rune yang berkedip-kedip. Bai lalu Sishi perlahan menutup matanya, seolah sedang bermeditasi. Inilah saat yang kritis. Dia harus memilih empat puncak. Menurut urutan yang tepat, Anda harus memilih area yang Anda kuasai dan kemudian memilih yang terkuat berikutnya. Setelah empat puncak Anda dipilih, 10 ribu Tao akan bergabung, memperkuat empat puncak. Ibu Bai Sishi berbicara untuk semua orang. Alam empat puncak dapat dianggap sebagai titik balik dalam kehidupan seorang kultifator. Mereka harus memilih empat bidang untuk memperkuat diri. Bintik-bintik cahaya itu masing-masing berisi rune, dan rune itu mewakili berbagai jenis kekuatan. Ada ratusan dari mereka hanya untuk kekuatan murni, termasuk ki, darah, daging, tendon, tulang, dan lainnya. Tetapi beberapa juga dapat meningkatkan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan bukan hanya bagian individu. Terserah Anda apakah Anda bisa merasakannya dan menangkapnya. Semua rune itu tampak sama di luar. Hanya mereka yang memiliki ketenangan mutlak yang dapat dengan jelas merasakan kekuatan macam apa yang mereka miliki. Orang-orang tidak bisa membuat kesalahan di sini. Mereka harus memilih titik terkuat mereka dengan rune pertama dari jutaan rune ini. Juga tidak mungkin ada kesalahan dengan pesanan. Selanjutnya, kesengsaraan surgawi hanya memberi seseorang beberapa menit untuk memilih rune. Begitu kesengsaraan surgawi menghilang, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memilih empat puncak mereka lagi. Dalam kesengsaraan, semua perhatian seseorang akan tertuju pada kesengsaraan. Perasaan mereka tentang waktu akan menjadi kacau. Dengan demikian, keputusan ini juga merupakan uji mental. Bai Sisi tiba-tiba membuatnya bergerak. Dia terbang ke salah satu rune di udara, dan teriakan kaget terdengar. Sama seperti Bai Sisi melakukan kontak dengan rune, itu menghilang dengan sekejap, menghilang di antara jutaan rune itu. Ah, betapa menyesalnya, rune itu menghindar. Itu pasti rune surgawi dao tingkat tinggi. Di antara rune dao surgawi ini, atribut yang sama akan muncul tujuh kali. Ketujuh rune ini semuanya akan memiliki atribut yang sama, tetapi dengan kualitas yang berbeda, peringkat satu hingga peringkat tujuh. Setiap peringkat mewakili masa depan yang berbeda. Empat peringkat pertama tidak memiliki spiritualitas yang cukup. Hanya mereka yang berada di peringkat lima ke atas yang mampu menghindar. Begitu banyak orang yang merasa menyesal karena Bai Sisi tidak berhasil menangkap rune itu. Tiba-tiba, Bai Sisi membuatnya bergerak lagi. Kekosongan bergetar dan cahaya biru meletus. Ini adalah rune dao surgawi peringkat lima. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.